Gue tau apa? Kenapa? Tunjang yang paling bahaya apa? Apa? Putri Tunjang Waaaaaah Tantuuu Tantuuu Dulu sih gue Waktu itu papasannya di PGC ya? Lagi mau benerin handphone Surya Siapa ya? Kalo ketemu sama orang yang Bisa dibilang ngejauhin gue atau musuhin gue dalam tanda kutip Ketemu di jalan pun tetep akan gue sapa Oh Gue akan Ya tetep akan jadi gue yang seperti apa adanya Perkara dia gak nyapa Atau ngejauhin gue Itu urusan lu Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan tuahnya kiri bang kiri, kiri, kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekut otomotif gue kita bukan sekut otomotif kita angkot otomotif angkot otomotif kita teman-teman apa kabarnya semua alhamdulillah kita masih bisa berdiri di angkot ini oh berdiri di angkot ya kita masih bisa nyetir di angkot ini alhamdulillah angkot ini tidak ngambek lagi ya sadiq ya ya alhamdulillah walaupun ada sedikit sedikit iya jadi suka-suka mati di akhir-akhir ini maklum lah namanya orang tua masih bekerja pasti tidak se apa produktif masa mudanya mungkin iya tapi setidaknya masih bisa membawa kita ngobrol-ngobrol karena hari ini kita akan ngobrol dengan siapa ini sadiq ini salah satu penyiar idola sadiq nih bah wah emang kau aja yang idola sama dia di dunia ini aku aku juga pokoknya sadiq ngikutin dia waktu dia siaran di hardrock.fm setiap dia uploadan video siarannya di youtube wah sadiq selalu nonton dan selalu terhibit keren ya cara menjilat kau itu beda tipis sama ebel katanya dia butuh kreatif juga katanya turun lah kau sekarang enggak enggak kayak gaji angkut lebih tinggi pendapatan angkut lebih tinggi karena sponsor mau masuk ntar lagi nah besok kalo masuk pasti dia enggak mati lagi bisakah anda mengatakannya lagi dengan keleloin risik kasih aja lagu langsung kasih aja lagu langsung lama kali oke apa sih hahaha gedein sadiq kita jemput orangnya sadiq oke iku ka iku lah gua nyang hahaha 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 gimana pak bang iya tunjang gak ada hahaha hahaha betul apa? kenapa? tunjang yang paling bahaya apa? apa? putri tunjang waaa aduh waduh 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 lucu banget anji aduh aduh padahal ini gua jangan ditanya-tanya soal itu dia sendiri hahaha hahaha dia sendiri ya maksudnya kan ada banyak orang yang makan tunjang bener 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 itu enak sih ada putri ada putra ada rahman iya iya ada erul ada husnul maksudnya banyak orang yang makan tunjang iya 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 siapa pula yang berhak makan tunjang bener gak? iya ya bener kalo lu suka tunjang suka lah suka lah iya tunjang paru rendang semua suka gua semua makanan suka gua dunjang yang dipagi sore sih kalo putri tunjang kan gua belum tau rasanya ya tanya si putri yang makan tunjang ya tanya si putri yang makan tunjang kalo gue dulu nanya sama si rahman yang makan tunjang enak hahaha ok ya balik ya jadi banyak orang yang boleh makan tunjang iya 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 hari ini pertama kali gua bertemu dan langsung ngobrol panjang bersama bang gofar hilman ini ya sdk gila hihihi gila akhirnya diangkot legend nih meskin baru 7 bulan bully katanya abis udah menjadi legend ini aku ini jdm pak oh jdm jaringan itu modifikasi gak kayaknya pdm nih padang digital mah ya gak sih kayaknya buat padang ini mah gue tuh pertama kali ketemu elu ketemu ya dan tegur siapa lo kita tapi tegur dan menyapa ngobrol mat kagak ya gak ngobrol itu? 2013 gue habis promo promo apa gue lupa ya di radio terus lu masuk tuh di sarina mau naik lift, gue turun sama-sama keluar pasan gue dari radio mana cuy? di interview radio mana dulu? gue lupa, track disitu bukan? tracks di radio cosmo sama kayaknya tracks ya oh dia ketemu papasan terus gue sapa oh gue colek bini gue dulu eh itu Gophar bang Gophar yoi cuy kena yoi cuy aja keinget sampe 2023 tiga anjir berarti 10 tahun lalu 10 tahun yang lalu bang anjir dan selama 10 tahun ternyata secara ekonomi press sangat membaik sekarang ya gila gak juga bang karyawan ada 15 2 gaji 10 juta anjir amin tadi yang lu bilang mana ada gua bilang eh tukang pajak macbook pro 16 masing-masing naburo 16 inch yang baru gokil gokil kan amin dong amin karena ternyata membagi rezeki dengan teman-teman dan juga membantu kita rezekinya bisa lebih gede ini katanya dari SMA nih ya dari SMA gua kenal dianya yang SMA gua baru-baru ikut stand up 2010-2011 dia masih penonton penonton stand up doang oh ternyata lucu juga dan bisa ngasih gua materi banyak apa segala macem orang padangan gua berarti? padang oh orang awan nih berarti ya orang awan lu padang mana sini? gua kota kotak dan kotanya? kotak iya lu apa? gua sama di padang anak-anak permindo kita gwoki pasar total rusak bener orang buang untuk ngerokok wah masih ada isep lagi bangkok gua pernah ke permindo juga iya tau lah tau iya total rusak jukan legend disana kan? iya bener bent total rusak disitu tuh permindo gokil anjir yang darinya maksudnya but tato apa segala macem maljuk mulu ampe hijrah masih ada di permindo gokil gua lupauppa nama abang itu gua SMP bang, gabung-gabung black metal itu aloh, scene-nya scene black metal ya? black metal ini SMP, dari SMP nih, kelas 2 SMP gua tindik ini nih pake sendiri, pake jarum? pake jarum, betul yang belakang kasih karet bener! jarumnya yang taku ya? bener! iya kan sih? gila, langsung tuh tak bunyinya enaknya tak lu juga begitu bang? iya nih, tiga nih wah dibiarkan aja ada wah lebih parah ya? pake jarum itu pake jarum itu? iya, lu ke sekolah ini nih ini nih, penyakitnya nih oke nah, masih aman? buat gua Far, bro! ayo bro! pake karet, gelang dipotong buat ganjelan belakangnya kan? bener wah di-scan aja itu harus sering bersihin, kalo nggak jadi nanah kan? enak banget lagi mau gini-gini ini ya? iya iya, enak banget wah itu sendiri? sendiri lalu gondrong berarti dari tahun 2013 kan? tidak, 2015 malah gua ini oh udah mulai lihat di gondrongin? iya, karena bener-bener pure gua merantau permaiso nih, bokap gua kan rektor oh, rektor kampus apa? institut teknologi padang namanya oh, oke oke ya pastikan kaget lah melihat buah dari spermanya gitu nongkrong di permindo gitu anji, SMP sudah punya anting ya sudah pasti lu tidak akan masuk PNS oke iya, jadi bersebrangan lah hidup gua dengan sama bokap jadi untuk akademis nggak lu ya? iya, gua belajar di luar lah ilmu di luar tuh lebih seru gitu betul karena karena teori dan praktek sekaligus iya, bener bener pak iya, jadi lu juga begitu ya? iya, pastikan karena gua nggak kuliah oh lu nggak kuliah? iya kenapa tidak kuliah? iya, itu lah apa miskin gua nggak percaya deh lu sebegitunya cerita gua miskin gitu bener, bener nah bener emang miskin dulu hah? dulu miskin gua jadi anak pang itu dari SMA bang? iya apa? SMP, SMP SMP, cuma lagu-lagunya tuh dicekokin sama abang-abangan tuh SD kalo ngeband pertama kali tuh SD justru bawain hardcore dulu SD dari awal? iya inner child lu sudah beginilah ya iya adanya gua dicekokin sama abang-abangan putau dulu ya untungnya gua nggak pernah narkoba sedikitpun cuy oh iya padahal rumah gua itu jaman itu adalah rumah yang paling bebas untuk nyobain semua narkoba wah anjir lu dimana sih? di setiabudi setiabudi oh iya anjir karena kan tempat nongkrong iya 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 nah tapi gua nggak pernah nggak pernah apa ya nggak pernah nggak pernah pengen nyoba karena ketika gua liat abang-abangan gua pake putau gua beliin di di apa namanya tuh deket sisler belakangnya tuh batu raja batu raja lu yang beli? iya katanya beli bedak ya hahaha gua inget banget namanya babi anjir itu dibongkaran jual putau paket hemat 25 ribu beli bedak bang berarti lu ngeliat langsung dong bang abang-abang lu tuh iya iya pertama gua yang nyuciin bang bedak atau bcp msb bcp bcp s&p nyuntik nyuntik ini jauh dari cerita sadiq nih kayak hidupan sadiqin apa gitu kayaknya hahaha nuntik suntik suntik akhirnya oh ternyata kok narkoba awalnya enak lama-lama kok ketika udahannya kok jadi kriminil ya iya 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 kayak gitu berarti dari kecil lu bisa membaca gitu ya membaca ya membaca jadinya yaudah ga narkoba sampe sekarang iya 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 umur lu udah berapa bang sekarang? 40 om ajarin dong adek-adek ini nih lagi ngambil aura abang-abangan iyaaah lu lu polosan mah ga tindik sekarang sekarang? iya sekarang sekarang iya kenapa? gua apa ya gua ternyata kalo tidur tuh geratak oooh dulu sering sakit kalo pake tindikan disini sekarang gua tidur geratak oooh dulu pake terus tuh ya? pake terus tidur apa segala macem lama-lama aduh males lah ya iya 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 terus kayak gua orangnya tuh males bersih-bersih muka badan gitu males gua iya pang lah ya iya hahaha jadinya kalo ga dibersihin kan kayak lubang anting lubang tindikan kan iya jadi bau jadi bener kadang-kadang kan antingnya karatan gitu jadinya dia gua males gogir sebenernya males berbenah diri jadinya akhirnya gua ga pake lagi hehehe banggo lu pernah gondrong ga sih? kalo gondrong gimbal segini hah? gimbal segitu lu pernah? gitu pernah kapan itu? abis dari mohak iseng tapi tetep mohak tapi gimbal lu pernah gimbal dulu nanti? 2002 lah wah lu gimbal kayak segini korrigor versi dulu kayak waduh aneh cuy tapi 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 aneh cuy lu sekarang berat gua 45 kan? wah anjir kurus banget bang kurus banget sekarang 90 gua sekarang 90? iya jadinya ya baru-baru lulus SMA berat segitu jadinya aneh banget kurus kerempeng gimbal-gimbal mohak atau mohak gitu kan? jadi pas liat video-video jaman dulu gua baru dikiremin kan? video-video jaman dulu sama temen gua kan? sama si mantul ya sama eddy gitu kan? dari borstal sama bennya iya liat-liat manggungnya mandul ajiii gila tuh masa-masa gila lo sempet gimbal juga ya? iya iya gua pernah sih pengen gimbal sekarang gua juga sempet terus anak-anaknya dulu gua tuh jadi tukang gimbal oh lu bisa berarti? tahun 2000 tahun 2001 itu jarang banget bisa dihitung mungkin 3 orang termasuk gua yang bisa gimbalin orang jadi gua dulu artis gimbal sekali gimbalin orang gua tuh dulu ya dapet 500 ribu makanya tuh salah satu bukan salah satu ya satu-satunya penghasilan terbesar gua lah gimbalin orang oh gede juga ya tahun 2001 itu itu udah gede banget loh gede banget karena kan prosesnya berhari-hari iya 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 jadi prosesnya dulu tuh gua beli gua ada satu salon langganan kan? di daerah hutan kayu langganan dalam artian kalau misalnya ada yang potong panjang rambutnya buat gua iya 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 jadi gua bikin rambut palsuan dreadlocknya gua dreadlock sendiri nanti tinggal disambung gitu terus gua dulu masih pake wax ini wax apa namanya buat papan seluncur surfing jadi dibakar biar gimbalnya mengkilat iya 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 terus taruh aluminium foil iya 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 gua bikin guys bear mengerajin guys bear dulu iya serulah anjir, tapi bang koper tuh anak pang enggak lah public speakingnya bagus banget nah itu dia kayaknya kontrasnya itu dia ilmu mana, ilmu dari mana lu ambil begitu? gua tuh orangnya pengen tauan soalnya termasuk sama orang baru jadi kalo misal gua tanya mungkin bagi mereka tuh hal-hal gak penting pertanyaan gua tapi ternyata yang gua pelajari dari pertanyaan yang gak penting kalo kita nanya dan orang itu jawab kita bakal tau karakter orang itu kayak gimana wah bagus iya, jadinya ketika gua ketemu orang baru tuh gua seringkali nanya-nanya hal yang gak penting gitu karena pertama dari situ, kita bisa akrab sama orang kenapa bisa akrab? gua bilang, karena dari pertanyaan yang penting pastikan pertanyaan kan absurd atau bahkan jarang ditanyain sama orang itu nah orang itu kan merasa anjing gua jarang nih di approach sama orang dengan pertanyaan yang seperti ini bukan yang lu dari mana cuy? lu dari mana cuy? iya, iya, iya jadi ada satu sisi positif yang akhirnya nanti dia akan inget terus sama kita setuju berarti ilmu itu semua lu ambil di lapangan aja? nongkrong ngobrol, nongkrong kayaknya kurikulum pelajaran sekolah tuh harus ada ya? nongkrong itu ya? oh itu setuju banget gua lebih tepatnya public speaking sih harusnya tuh ya gua gak tau sepertinya di luar tuh ada ya? kayak misalnya sesimpel lu maju menceritakan pekerjaan bapak lu kalau di luar negeri tuh dia kan diajarkan tuh storytelling storytelling dan itu kan mengasah kemampuan public speaking nah untuk disini kan kalau kita maju kan waih jadi malu sendiri ya jadinya emang harus di kayak gitu tuh kayaknya udah kayaknya udah ada deh dari dulu Kalau sekolah murah itu jatuhnya kerja kelompok Tapi ngerjain yang pintar, yang ngoblok-ngoblok baru nongkrong Timur 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 Tim gue yang mur Gue cuman kaga Job public speaking pertama lo apa bang? Iya ya Ngemsi, 2003 Oh ngemsi 2003 Lo acara-acara fun gitu Acara geek, geek, geek Oh geek Geek-geek aja geek, 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 geek Masa inget ga lo pertama job apa? Gue inget banget Yang bener-bener ini menghasilkan gitu Oh, tahun baru Tahun baru pertama kalinya itu teras kota di BSD itu baru-baru buka kalo ga salah Gue lupa tuh tahun berapa Itu kan baru-baru buka lah Ngemsi, Ngemsi tahun baru Oh Ngemsi tahun baru Gue dibayar sejuta itu kayak gede banget nih Wah itu gede banget, itu yang menghasilkan ya Oh dulu kan biasanya barteran Dibarter sama anggur lah, dibarter sama apa Udah dibarter dibayar pake anggur, minum barang-barang lagi Ngemsi, 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 Ngemsi tahun 2005 Nah abis itu baru tuh kayaknya gue mau melepas itu semua untuk mengejar mimpi gue yang dulu Mimpi lu itu apa sih? Ah, ini nih Hoss atau musisi? Pilihan gue? Ya Kalo gue jadi apa gitu? Ya Musisi Gue sangat menyayangkan kenapa gue gak jadi musisi dari dulu gitu Karena gini cuy, kalo jadi musisi Dua panggung yang berdekatan Materi lagu dan materi gimmick itu sama, gapapa Stand up gaboleh Gitu deh Lu kampus deket-deketan nih Kampus deket-deketan nih Menonton sama lu manggung nih Dalam waktu abis manggung ini, abis manggung ini Lu harus beda materinya Gimmicknya juga harus beda Nah musisi gak perlu Dan ini yang gue pelajari Musisi Itu sangat mudah terlepas dari cancel culture Karena dia punya produk Dia punya karya yang didikmati orang Kalo orang-orang kayak gue Gak punya produk Kita harus upgrade terus Iya Kalo orang punya lagu Lu mau Kaya orang ngomongin Virgon Orang ngomongin Arjo Pramono Mau kayak gimana pun Iya, ada surat-surat cita untuk Ustaz Ustaz tetep nyanyi Iya Ini malah berita grepe-grepe yang keluar Iya 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 Anjing Udah gitu Bener Ada yang lebih parah dikta loh Dipegang loh Hunyuh-hunyuhnya Iya Dan gak besar Tetep aja makin banyak yang nonton Iya Aduh anjir Dan gak besar masalahnya Iya Malah kan dikta juga korban Iya Benar-benar Iya Iya Aduh Iya itu dia lah Musisi tuh banyak untungan Iya Musisi tuh banyak untungan ya Panggung berdekatan Itu gimmick sama, lagu sama gak masalah Encore sama gak masalah Iya Iya Berarti kaya host ini adalah Hobi sebenarnya bukan cita-cita Tapi lu suka ngobrol ya sudah ternyata bisa jadi pekerjaan Iya Iya Begitu kan Iya Itu hobi aja sih kalo misalnya Iya Misalnya kaya nge-MC apa host gitu Itu hobi doang Karena gua tuh orangnya tuh pengen Gua bikin konten sekutomotif Dulu gua punya ngobam Akhirnya jadi ngobrak di channelnya OT kan Di Biersingaraja Terus gua punya ngobrak Eh pun ngobam dan ngobrak dan segala macemnya Itu karena gua pengen tau orang itu Kayak gua pengen nanya kayak gini Meskipun sama lu gitu kan Gua pasti nanya-nanya sama lu gitu kan Karena gua pengen tau orangnya peras kaya gimana sih Betul 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 Orangnya kaya gimana semuanya Orang-orang yang jadi tamu gua tuh kaya gimana Gua pengen tau Dari semua banyak tamu nih Udah banyak banget pasti orang lu ajak ngobrol kan Iya Pernah ga lu ngerasa dalam hati lu sepanjang ngobrol Aduh kagak jelas nih orang Pasti banyak Gak banyak jadi Yang paling sebel adalah ketika pertanyaan kita udah banyak Misalnya kaya Lalalalalalalala Meru gimana Ya gitu dah Anjir Kita mau santai dulu Jawab dah serah gua mau mikir lagi gitu Aduh disuruh mikir lagi Pernah tuh gua begitu tuh aja Ya gitu deh Ya gitu deh Anjing ngobrol bang San Gak pake gitu kan Ternyata itu tantangannya sih Iya iya Jadi PRnya tuh ketika ngobrol pertama gua harus punya Apa ya 10 detik pertama untuk mengetahui karakter orang itu tuh Iya 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 Jadi kaya gimana nih orangnya nih Jadi pertanyaan-pertanyaan apa nih yang bakal gue Lempar ke dia nih gitu kan Berarti lu masih riset juga ya Iya gua orangnya riset tapi lebih ke Apa ya lebih ke Nanya langsung ke orangnya Tapi yang gua bilang tadi tuh pertanyaan yang penting dulu Iya 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 Jadi sebelum mulai gua akan nyapa dia Sebentar aja Iya 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 Tapi nanya-nanya yang gak penting Abis tuh langsung Gitu Eh ini teknik sendiri dari gua Varne Iya gila Gua suka tuh berbagi begitu anjir Gila legend Thanks Gua kan baru setahun ini ya Podcast-podcast tapi kan setiap hari ya pak ya Iya 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 betul 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 Gua tuh kadang ada momen dimana gua capek ngobrol sama orang gitu Iya iya Tapi akhir-akhir ini untung abis lebaran Karena gua space 2 minggu Gua lagi happy-happy nya gitu ngobrol Kenapa? Gak tau ya Makin Gua jujur ya Semenjak gua banyak ngobrol sama orang Insight Untuk hidup gua banyak Oh setuju gua Gua tuh seneng banget Sama ngobrol sama orang yang gua benci dan gua sayang Nah Karena gini ketika ada Misalnya gua gak suka sama orang ini ya Iya Contoh deh contoh deh Karena kasus gua yang kemarin tuh kan banyak orang yang benci sama gua ya Iya 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 Tapi ketika ada job Misalnya ada berenang lafar Tapi lu mau gua sandingkan sama orang ini Gua gak masalah Iya 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 Kalau gua gak masalah dianya gimana Hmm Karena bagi gua adalah Gua seneng kok ngobrol sama orang yang benci gua Dan orang yang sayang sama gua Gua seneng Karena gua bisa tau insight apa yang gua dapet nantinya gitu Insight itu Iya Dan gak pernah ada masalah Bener Dan seru banget kalo ngobrol sama orang yang bukan Bukan sepaham mama kita Itu seru kan? Iya 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 sih Itu seru banget Karena bisa jadi akhirnya kita sepaham mama nih ya Iya 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 Atau sebaliknya Setuju Atau masing-masing tetap sama pendiriannya Tapi saling menghargai Nah itu enaknya cuy Iya setuju Iya makanya kan ngobrol adalah senjata lah Iya Untuk bisa menyelesaikan berbagai macam perang di muka bumi Seneng daripada diem lu hanya Iya 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 Beli mencadu ngobrol Hahahaha Okeiya ini gua harusnya manggil salah satu cang cimen ya, biasa dia bawa rokok lu ngerokok gak sih? ngerokok gua boleh gak sih? boleh lah! mana rokok ada gak disini? gak ada rokok gua udah sabuk mau lho bersih om tiba-tiba dari sini kepala coki tuh mau kok kok malah? pantat ya nih? waaay bagi dong bang rokok lu bang satu bang iya bang 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 kiri 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 waduh waduh ini masih belum jualan kayak kebiasanya ini mas waduh oh ini cang cimen ya cang cimen ya eh pras pras ini mas gofar mas gofar mas gofar yang sekut sekut coba tiba waduh waduh tunggu 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 kan nyanyi sisgo dong sisgo waduh waduh karib disuruh apa aja mau sih mau minum 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 boleh 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 ini aku udah siapin minum nanti steelheart liatnya langsung resign dulu skill ku cuma itu mas apalagi skill itu di ini lanjut nih pada fakta-fakta karib fakta-fakta overin fakta-fakta 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 waduh 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 fakta ini semoga tidak ada ini ya karena informanku ini mantep sekarang ini fakta yang biasa-biasa dulu ya fakta biasa mas gofar ini pernah ini kotong bang yang dimohak-mohak gitu iya iya tadi udah di omongin udah mohak udah mohak udah tadi ini sampe gimbang tadi udah makta apa nih rip ayo rip waduhmu tinggal dua episode lagi lah ini mas gofar pernah ini 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 masih dari google nih masih pernah siaran pecah rekor beras pecah rekor selama 34 jam Belum 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 Lu pernah siaran 34 jam? Sendiri 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 34 jam sehari lebih anjir Iya Lu sendiri Ngapain itu bang? Wah ini panjang ceritanya sih Tapi intinya adalah gue tantangan dari kantor Harus saya akan belajar lebih banyak Iya iya sama ada gue juga belajar nih Gue juga belajar nih Iya iya saya juga belajar juga nih Udah Tantangan dari kantor Gimana tuh? Itu untuk ngalahin rekornya Indy Baren sama Farhan kan? Terus gue punya misi Dari 34 jam gue ngumpulin duit Sebesar 200 juta untuk bangun 100 ruang sekolah Wah Iya dapet tuh 200 juta Dapet? Dapet Anjir Iya Itu lu ngapain aja selama 30 jam lebih itu? Gue lebih baik ini ya Lebih baik ngobrol sendiri dibandingkan ada tamu Bukannya apa ya? Ada tamu menyenangkan Jadi 34 jam siaran 32 tamu Yang otomatis hampir setiap jam ada tamu bener gak? Oke Nah Mereka kan tau gue lagi siaran Mecah rekor istilahnya gitu kan? Iya Jadi tamu-tamu yang datang, musisi atau apapun yang datang itu tuh Pasti Ada kecenderungan untuk ah gue pengen hibur Govar ah Karena dia pasti capek banget Nah ketika gue ngobrol lagi on air Dan lagu Iya Itu diajak ngobrol lagi karena mereka tau Govar capek ya Wah anjir diajak ngobrol lagi Gue lawak-lawak lah Padahal gue Lu makin capek dong harusnya Gue gak pengen ngobrol, gue cuma pengen tidur gitu Tapi mereka seru lah Seru lah 30 jam lebih itu ya? 34 jam 34 jam? Ya 32 tamu Lu bisa melakukan itu Kata orang Bisa karena terbiasa Berarti lu sudah terbiasa juga dong Kayaknya ngobrol sama diri lu sendiri Kayaknya juga sering Sering lah pasti Kayak Bangsat nih gue gini 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 Lu mau diskusi dengan diri lu Gue tuh sering banget ketika gue mengkeluhkan sesuatu Gue ngaca Beneran ngaca nih pak? Iya Mengkeluhkan sesuatu Gue ngaca Karena gue pengen tau Apa reaksi gue ketika gue ngomong itu Tuh anjir Apa reaksi mimik gue Ada yang kayak Oh ternyata gue gak suka ngomong gini Berarti emang bukan itu poinnya Iya iya Jadi gue harus mengambil angle lain Dari masalah yang terjadi gitu Gue sering banget ngaca Sambil marah-marah atau apa Ini yang dibilang orang ya Ngaca lu Iya itu Itu bener? Iya ya? Kalo gak ngobrol sama anjing Ngobrol sama anjing? Ngobrol sama anjing? Ngobrol sama anjing gue Ngobrol sama anjing Karena seringkali manusia itu Menyesatkan ya Jadi gue ngobrol sama anjing aja Ini tadi masuk waktaku ini Yang langsung di preachingin sama orang Itu faktamu ya Cuma ngobrol sama anjing Aku ngobrol sama anjing Bro tuh bro Bro tuh? Itu bener ngobrol? Ngobrol Karena apapun yang terjadi Apapun keluhan gue Apapun isi obrolan gue Dia tetep sayang sama gue gitu Masa gue apa? Berarti ngobrolnya apa? Apapun Ngobrol sama manusia Ngobrol sama manusia Ngobrol sama manusia Biasa? Google Google Ternyata ini Gopar Hirman Ini anak rumahan Kita melihat party-party tuh Cuman bekas jalanan Betul Betul Itu berita dari mana itu? Bener kayaknya? Lo bukannya suka ke klub? Suka itu pasti 90% kerja lah itu Iya 90% kerja yang bener-bener Ah gue party ah Jarang 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 Dan itu pun diajak orang Diajak orang Jarang menyengajakan diri untuk party Kecuali kalo misalnya macam gue pergi Ya udah Itu hitungannya ngedate Iya Misalnya ke klub atau apa segala macam Atau ke bar Itu hitungannya ngedate sih Tapi kalo party-party Jarang gue Lebih sering dirumah berarti ya bang Karena aku baru denger fakta Lambungnya sudah so baik Tadi kan Ya karena dia dateng lah ya Dan kebetulan ada juga Bang ada ini nih Mau gak? Wah gue udah gak itu bro Gue minum tapi minuman Udah milih dia sekarang Udah milih Kalo dulu kan ngasal ya Apakun Dulu ya Karena Dulu minuman murah apa aja kan imbat ya Panta campur alkohol ika yang 70% Anjir Zaman itu kan Kopi campur autan Kopi campur autan Iya Pokoknya murah-murah Gimana caranya biar mabok Gila Kirain biar lambung gak digigit nyamuk Tanyi lambung gue pegadang Udah milih-mili ya Udah milih-mili ya Sekarang apa tuh biasa aja Ya bir masih masuk Kayak vodka-vodka gitu Vodka enggak Udah enggak lagi Enggak Enggak Bir oke Tekila oke Lagi suka tekila sekarang Tekila Amat whisky pasti Alasannya apa? Karena Kan sama-sama keras pak Karena Gue Emang gue Orangnya mungkin dablek ya Iya Disuruh berti minum sama dokter kan Iya Gue tuh nyari celah Dok Gimana caranya lambung tetep aman Tapi bisa tetep minum Enggak Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Gu kulik kulik kuliknya dapet Boleh Asal ini Ini dan ini gitu Tapi sebelum ini Harus melakukan ritual ini dulu gitu Oh ada obatnya juga Iya Biar nahan lambung Iya Fakta lagi mau? Boleh Fakta lagi berikutnya Ini mantap nih fakta Dari orang yang terpercaya Iya Fakta ini Gowar Hirman ini Pernah disangka Al-Ghazali Ketika acara bukur Pandi Asuhan Dan terpandang surat Maghrib Berbatu keluar lagi Beli salaman Eh Al-Ghazali Bukan Beda jauh aja Ganteng-ganteng dia jauh Umur-umur muda dia jauh Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Apa lagi Oh ini Fakta ini banyak sih sebenernya Tapi gak apa-apa Iya Gowar Hirman pernah di cancel Siaran oleh Netizen Betul Kayaknya salah satunya radio Eh penyiar radio Indonesia yang di boycott Yang di boycott sama orang Gara-gara itu ya pak ya Gara-gara Masih gara-gara itu Enggak gini-gini Oke Menurut mereka adalah Ketika gue siaran Akan menginfluence orang Untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan Padahal Kalo dia emang ngedengerin gue siaran dari awal di hard rock Dia tau Gue tuh punya perbedaan Punya pakem yang tinggi Yang mana siaran Yang mana podcast Karena kan dua teknik yang berbeda Benar Iya Iya Nah Berarti asumsi gue adalah Orang-orang yang meng-cancel gue Either itu emang dia gak suka sama gue aja Dan ikut-ikutan Atau emang orang yang gak pernah dengerin siaran gue Jadi takut gue ngomong macem-macem Anjir Orang yang dengerin siaran gue Udah pasti tau lah gue siaran kayak gimana Iya 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 Gue tuh 9 tahun siaran Ya pernah kena KPI Iya iya Pasti itu Tapi itu sesuatu yang lucu juga Menurut gue Bukan hal yang Apa ya Iya yang merugikan orang lah Iya 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 Setuju Tapi Lu pribadi kangen gak? Radio Sekarang gak sih Hah? Sekarang gak lah Oh iya iya 109 tahun Terlalu banyak drama ya Wah ini Drama Capek ya pak dengan semua drama ini Gue cinta Gue cinta dengan radio Gue cinta banget apapun yang mereka lakukan Tapi gue tetap cinta gitu kan Iya 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 Cuma kan cinta ada batasnya gitu kan Iya Atau Cinta kan kadang Kayak mata uang yang fluktuatif ya Sekarang lagi turun aja Iya iya bisa naik bisa turun Iya iya Tiktok lagi guys Tapi suatu saat akan kembali ke siaran pengen Gak tau cuman sekarang Kalau lu nanya sekarang Gue sih gak kangen sama sekali Cuman ntar gak tau ya Gue gak tau Karena menurut gue Gue suka rasa-rasa yang dadakan gitu sih Lu keren sih bang Gak ada matinya lu bang Gak ada Wah kasus kemarin tuh menurut gue Lu bangkit Gila Ya susah sih sampe sekarang sih belum ya Belum normal ya Iya 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 Tapi kan Gimana caranya kita bisa Bisa apa ya Bisa keluar dari zona itu dan bangkit Bangkitnya emang ribet sih cuy ribet banget Ribet banget Itu saran dari Broto bukan? Iya Saran dari Broto lewat pemikiran dia langsung transfernya ke gue Karena gue gak ngerti ini ngomong apa Oke banyak yang gue ambil nih Ajir dari perjuangan-perjuangannya Kalau partner siaran terbaik sumber hidup siapa bang? Iyi Nah ini susah nih Ini susah nih Teringat Masing-masing tuh Punya masanya Punya masanya dan Tapi paling memorable adalah Surya Insomnia Surya ya Iya Kenapa dia? Karena sama dia tuh gue gak perlu pakai script Gue bisa bikin Itu bagus ya ya Gue sama Surya tuh bagusnya gitu Bagusnya adalah gue gak pernah pakai script Oh Feeling lu berdua udah kuat Dia tau gue akan ngomong B ketika dia ngomong A Ah Pun sebaliknya Ya Tapi jeleknya adalah Dua-duanya nih Ibar kata dulu Neymar sama Messi nih Oh Neymar sama Messi Striker Gak dingung Pan Iya Nyari sendiri Iya Dari punchline-nya masing-masing banget Tatu-tatu Gak habis-habis tuh Punchline-nya selebrasi sama-sama aja Iya Betul ya Betul ya Betul 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 Iya Tapi enaknya itu dia Gak pakai script Pokoknya yang jadi producer gue pas gue siaran sama Surya enak banget deh Gak kerja Gak pakai script Terserah aja udah Main aja gitu Iya kita cuma ngomongin ini ya Iya Kita berita ini ya Abis itu kita Kita yang gali sendiri Main Iya enak kayak gitu lah Sangat Tapi Surya udah Dia udah jadi kaya sekarang dia Lupa gak dia malu Dulu sih gue Waktu itu papasannya di PGC ya Iya Lagi mau benerin handphone Surya Surya Siapa ya Cuy 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 Nah ini gua si nomor manager gue aja Lu bisa Lu bisa kontak dia papan papan free nya Mungkin, mungkin Juli 2017 gue agak free deh Gak charger bayah lo Dia masih kontaknya sama gue bye 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 banget oke satu terakhir nih, disaat ada kasus yang menggemparkan Indonesia, gokil banyak gak orang-orang yang hilang dari lo? ya pasti banyak dan gue akhirnya baru sadar bahwa temen gue gak sebanyak itu iya dulu gue merasa bahwa temen gue banyak gue kenal orang dimana-mana agar gue tau temen gue gak sebanyak itu cuman itu bukan sesuatu yang masalah kecewa sedih pasti iya cuman bukan masalah karena orang masing-masing itu gini ini sifat yang sangat manusiawi ketika kita tidak nyaman dengan satu lingkaran kita akan berpindah ke lingkaran lain ini sangat manusiawi banget dan gue gak berhak mungkin menjudge orang kenapa berpikiran seperti itu ke gue cuman yang gue sesalkan adalah satu lu gak mau ngobrol dulu sama gue lu kan kenal sama gue nih dibandingkan sama orang-orang yang mungkin lu gak kenal cuman itu ruang sih saya gak masalah iya itu bener-bener putus komunikasi bang Gover? kalo gue sih seperti yang gue bilang di beberapa kesempatan ya kalo ketemu sama orang yang bisa dibilang ngejauhin gue atau musuhin gue dalam tanda kutip ketemu di jalan pun tetep akan gue sapa gue akan ya tetep akan jadi gue yang seperti apa adanya perkara dia gak nyapa atau ngejauhin gue itu urusan lu karena mencintai tuh energinya lebih sedikit dibandingkan menci menci tuh kayak kebuangnya banyak banget iya iya bener-bener cape juga kita jadi ya gue akan top sapa lah bang Gover Hilman dapet tiktok lu lumayaan lumayaan lumayan buat youtube khas kreatif eh bukan 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 khas kreatif nanti akhir ini kita bakal lanjut di pwk temen-temen pasti banyak karena di upload ini ngobrolnya ah cuma setengah jam kata dia kalo di pwk bisa banyak ntar kita lebih dalem lagi minum bisa dong sambil minum dong boleh banget suka gue gue kalo seandainya sambil minum syuting tuh ade sampe bertemu lagi teman-teman kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga gelamu mendapatkan tuanya gini bang gini bang gini 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 stop MIDDW beri